Halo Sobat David channel kembali lagi ya kali ini aku mau berbagi pengalaman ya tentang empat blogu yang udah keterima Google Adsense mungkin dari teman-teman ada yang masih belum diterima blognya atau ingin menambah atau mengajukan blog lagi agar diterima Google Adsense tapi masih sering atau masih terus mendapat penolakan mungkin cara yang aku gunakan ini bisa diterapkan atau dicoba sama teman-teman sekalian ya Oke langsung aja ini aku buka dulu yang pertama di Google Adsense nya ini ya ya ini ada empat blogu yang udah diterima ya di sini udah ada keterangannya siap semuanya dari empat ini yang pertama kali diterima itu yang ini ya Arabidson.blogspot.com ya blogu ini isinya mengulas tentang game terus eh blogku yang berikutnya Hai Leks media ya Walaupun ini di urutan ketiga daftarnya ini sebenarnya setelah Arabidson ini yang udah keterima keduanya blog keduanya itu Leks media ini ya kalau Leks media blogspot ini lebih eh mengulas tentang tutorial untuk blog ketiga galeri adnan.blogspot ini tentang microstock untuk mas adnan.blogspot ini ya mengulas tentang dunia teknologi dari keempat blog ini yang aku gunakan satu email itu arabidzon, galeri adnan dan lexmedia ini aku pakai satu email sedangkan mas adnan ini ini beda email nah ini aku mau bahas salah satunya aja mungkin yang lexmedia ini nah lexmedia ini untuk jumlah postingannya udah sekitar 77 ya apa saja sih yang biasa aku lakukan agar blogku itu mudah terindex dan bisa segera diterima google adsense nah langkah-langkahnya saat aku membuat postingan baru itu jadi aku bagi dua cara ya postingan yang biasa aku buat yang pertama artikel yang biasanya bahan-bahan untuk membuatnya aku cari dari google kemudian aku rangkum jadi benar-benar aku ketik ulang ya pakai notepad agar tidak terdeteksi lagi oleh google lalu aku isi label biasanya aku samakan search description kemudian jika terdapat gambar aku isi di bagian alt text atau alternative text sesuai search description dan untuk title text sesuai title postingan kemudian yang kedua postingan yang aku ambil dari channel youtube yaitu devik channel caranya cuma aku ambil link videonya dan untuk isi postingan blog biasanya sama seperti deskripsi di channelku itu ya devik channel jika sudah tinggal dipublikasikan setelah itu ambil link postingan blog tersebut untuk diperiksa url di google search console jika sudah terindek tidak perlu minta pengindekan tetapi jika belum tinggal klik saja tombol minta pengindekan dan untuk memanjang pengunjung tidak ada salahnya juga kita share di berbagai media sosial ya dan yang terpenting blog juga sudah dikaitkan dengan google analytics ya oke teman-teman mungkin sekian seri pengalamanku ini tentang 4 blog yang sudah diterima google legend ya jika masih ada yang bingung atau ada yang perlu ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar dan sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati